Jika kita melihat soal seperti ini, untuk soal A kita buat dulu ini menjadi matriks, yaitu 2-3-4-6xy sama dengan 6-12. Di sini kita ambil koefisien-koefisiennya dan juga variabelnya. Lalu kita akan mencari determinan dari matriks asal, yaitu 2-3-4-6. Ini akan sama dengan AD-BC, yaitu 2-6-3-4 sama dengan 0. Lalu karena kita punya X sama dengan DX per D, dan Y sama dengan DY per D, dan D sama dengan 0, A tak terdefinisi. Lalu untuk soal B, kita akan melakukan hal yang sama dengan proses eliminasi. Pertama dari 2X-3Y sama dengan 6, kita dapatkan X sama dengan 6 plus 3Y per 2. Dan jika kita substitusikan, misalkan ini persamaan 1, dan ini persamaan 2, sub ke 2, kita akan punya 4 dikali 6 plus 3Y per 2-6Y sama dengan 12 atau 0 sama dengan 0. Maka di sini kita akan punya nilai X hanya akan bergantung pada Y atau X, Y sama dengan 6 plus 3Y per 2, Y. Dan ini jawaban kita. Lalu untuk soal C, manakah metode yang lebih cocok? Maka di sini karena kita memiliki metode A tidak terdefinisi, kita dapatkan jawabannya adalah metode eliminasi. Untuk soal D, kita cari dulu pembuat 0-nya. Untuk persamaan pertama, kita punya 2X-3Y sama dengan 6 saat X 0 maupun Y 0. Kita punya X 0, Y-nya min 2, dan Y 0, X-nya adalah 3. Lalu kita punya persamaan 2 juga, 4X-6Y sama dengan 12. Kita punya di sini saat X 0, Y-nya adalah min 2, dan saat Y 0, X-nya adalah 3. Maka di sini kita lihat, kita memiliki hal yang sama. Sehingga di sini sudah dipastikan bahwa soal D, grafiknya akan berhimpit, yaitu di sini 0, min 2. Dan kita punya di sini 3, 0. Lalu di sini grafik pertama, yaitu kita punya 2X-3Y sama dengan 6. Dan kita punya grafik kedua, yaitu yang ini juga. Kita punya ini adalah 4X-6Y sama dengan 12. Dan untuk soal E, kita dapat mencari kesimpulannya. Jika X, Y benar untuk persamaan 1, maka X, Y benar untuk persamaan 2. Sampai jumpa di soal berikutnya.